Intro Ringkasan PKN, Kemerdekaan Beragama dan Kepercayaan di Indonesia Intro 1. Pengertian Kemerdekaan Beragama dan Kepercayaan Kemerdekaan Beragama dan Kepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya, dan dalam hal ini tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat, agama, masyarakat maupun orang tua sendiri. Intro Kemerdekaan Beragama dan Kepercayaan di Indonesia dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28E ayat 1 dan 2 A. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memiliki pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih keluarga negaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. B. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Intro Di samping itu, dalam pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, 1945 ayat 2, disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Intro 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 Seluruh warga negara berhak atas kemerdekaan beragam, seutuhnya tanpa harus khawatir negara akan mengurangi kemerdekaan itu. Hal ini dikarenakan kemerdekaan beragama tidak boleh dikurangi dengan alasan apapun sebagaimana diatur dalam pasal 28 I ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani. Intro 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 Oleh karena itu, untuk mematuk membuka tepat, hak untuk menurutkan kemeng mendung yang lain seperti terdiri dan hargai menumbrukan kemeng crushing dan kemeng dolar kemeng dolar kemeng dolar kemeng dolar kemeng dolar jenis dan kemeng dolar kemeng dolar kemeng гораздо anti-meng doang. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ketentuan tersebut diperlukan hal-hal sebagai berikut A. Adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dipeluk oleh warga negara B. Tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban hak dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!